Oke, lagi loading, jangan, jangan tiba-tiba end dulu ya Wah, nggak lama nih, oke Oke, please Yes, yes, oke Nah, eh, lu, 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 liat lu Are you on? Are you on? Yes, diganti Nggak diganti sih, aku tambahin Nah, ini tuh Nggak apa-apa, aku ulang lagi aja Nih, aku ulang ya Jadi Tadi itu aku ngecekkan Silu biru Shadownya biru Ini birunya, ini kalau nggak salah Terus gue pake Tadi apa? Ini Kayak ini kan Nggak lupa Ini Oke Itu Ya, gimana ya jelasinnya Gue ngebayangin It's not clipping Oke Oh iya, diganti multiply juga Jangan lupa Jangan lupa Dihilangin aja lah Ikan multiply Aku Aku Dari dulu itu Bener-bener Nggak bisa Pake Pen Yang Kayak gini Tapi Aku Tadi Ngakalin Dengan Cara Kayak Aku Mereka Shading Biasa Mereka Yang Shading Biasa Cuma Tuh Aku nggak bisa jelasin Sorry Kita Shadingnya sampai sini Oke Nah Ini kan Gue kan sukanya itu Karena Di tengah-tengah sini Mungkin lu nggak sengaja Tapi Tengah-tengah ini itu Terang kan Terus Bagian sininya Gelap Terus Terang Terus Tengah-tengahnya Itu gue Lihat kan Jadi Gue Bikinnya Ngebentuk Yang sesuai Arah rambutnya ini Ada Ada Luruh Males Tangannya terlalu Males Ini kan Sesuai arah rambutnya Kayak gimana Nggak Diacak dikit Ada yang panjang Ada yang pendek Ya kan Kira-kira Kalau udah begini Diturunin Karena Lepasitinya Langsung Langsung Kelihatan Ini tuh Pennya Agak kasar Namanya juga Rambut ya Jadi Gue Kadang Biasanya Kalau lagi Shading Itu Gue Blur Sedikit Terlalu Kasar Tapi Nggak terlalu Halus Ya Di blur Dimana Aja Gitu Jadi Nggak Terlihat Terlalu Kasar Oke Segitu Harusnya Udah cukup Bisa Dikurangin Lagi Terserah Kamu Kira-kira Enaknya Dimana Gitu Terus Gue Pakai Lir Menambah Ini kan Terus Seinget Gue Lu Pakainya Pink Highlightnya Jadi Aku Pakain Pink Kayak Ya Harusnya Kayak Gini Tapi ya Terserah Saya lah Ya Anda Bikin Semirip Kayak Anda Bagaimana Pokoknya Menurut Aku Begini Soalnya Apa ya Kalau Normal Agak Susah Ngekontrol Apa Warnanya Menurutku Menurutku Seperti itu Jadi Biasanya Aku Kalau Apain Itu Ya Diganti Apanya Ya Beginilah Pokoknya Terus Dikurangin Opacity Segini Segini Keliatannya Udah Oke Atau Mau Dikurangin Sedikit Lagi Jadi Nggak Terlalu Apa Nggak Terlalu Mencolok Gitu Dikurangin Lagi Nggak Apa Segini Nah Kadang Kadang Misalkan Ini kan Aku Pakai Shadownya Kan Pakai Warnanya Agak Kontras Ya Pakai Kontras Sengaja Kan Biar Biar Nggak Jauh Dari Contohnya Gitu Karena Ini Shadow Ya Shading Kasar What Shading Yang Gelap Itu Menurut Kurang Bagus Kalau Kontras Jadi Kalau Ini Ini kan Masih Kontras Nih Lu Lihat Masih Ya berwarna Sebenernya Lebih Bagusnya Agak Abu-Abu Jadi Tambahin Lagi Diatasnya Lagi Layer Multiply Lagi Kasih Warna Biru Yang Lu Pilih Buat Shadownya Terus Lu Pilih Yang Agak Abu-Abu Lebih Gelap Dan Abu-Abu Lu Pakai Airbrush Terus Ya Gelapin Aja Bagian Yang Mungkin Harusnya Keliatannya Gelap Akhir Gini Kalau Kayak Gini Kan Aneh Jadi Dikurangin Apa Apa Namanya Opacity Kurangin Jadi Keliatannya Terlalu Kontras Gitu Soalnya Kan Ini Rambutnya Basenya Kalau Nggak Salah Agak Lebih Putih Nggak Seabu-abu Yang Yang Lu Pilih Ini Yang Ini Tapi Nggak Apa Nggak Tau Mungkin Lu Sengaja Gitu Nih Gini Nah Tadi Gue Coba Jadi Begini Gitu Ya Lu Miripin Aja Kayak Gini Lu Gue Soalnya Kalau Pakai Kayak Hair Pen Gini Gue Nggak Sabaran BTW Jadi Gue Nggak Saking Nggak Sabarnya Ya Gue Tebel Auto Tebel Gitu Kan Apa Ya Contohnya Gue Back Nggak Perlu lagi Kan Ludinya Jangan Berat Dong Jangan Berat Dong Oke Santai Huh Ini apa Lagi Nggak Sebenernya Base Color Skin Tonen Nggak Nggak Terang Wait Wait a second Oh Iya Sama Ini ya Warah kulitnya Ya What How How What How What 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 Sudahlah Gak apa Biarin Biarin Lanjut lagi Gitu Gue Kayaknya Harus Ini Sih Sudahlah Ya Pokoknya Begitu Jadi Gue Prefasiin Aja Selagi Gue Lagi Ngapus Kapusin Yang Nggak Perlu Apa Ini Yang Tiba-tiba Menuhin Memang Bu Anjir What How How Kemarin Luas banget Kemarin Sih Hari ini Apa Apa Yang Membuat Tiba-tiba Penuh Maksud Lo Apa Apaan Kita Cek Kesini Mungkin Bisa Jadi 150 Yang Berong Oke Wait a second Harusnya Udah Bisa Oke Bisa Loh Ya Bisa Loh Ibis Pen Itu Apa Tombol Cancel Bener-bener Nggak Nggak Berfungsi Tau Nggak Sih Mau Loading Ada Ada Tulisan Cancel Cuma Nggak Berfungsi Kesel Ini Oke Harusnya Bisa Jangan Berat Ayo Ayo Lebihnya Jangan Berat Oke Kita Cobain Ya Kita Cobain Nih Sebenarnya Lo Base Skin Tonnya Nggak Usah Ya Terserah Kamu Mau Lebih Terang Lagi Juga Masih Bisa Soalnya Oh Disatuin Oke Disatuin Normal Semua Coba Kita Offin Dulu Sebenarnya Kita Depikat Wih Kita bikin Folder Baru Terserah Oke Nah Kalau aku Biasanya Multiply Dulu Kan Nih What Mulutnya Ilang Kok Mulutnya Ilang Oh Hmm Something Is Wrong Oke Emang Emang Ilang Ternyata Dulu Kok Off Pantes Ini Ternyata Gue cobain Ya Kalau Skintone Ini Berarti Agak Kuning Kan Kita Keoranin Terus Ini Agak Kontras Dikit Gak Apa Bukanya Udah Pernah Ya Nyobain Yang Apa Kayak Oren Gitu Shading Agak Gelap Gitu Kira Kira Pake Pen Fade Gini Kalau Style Saya Oh Oke Style Saya Style Saya Ya Begini Tebel Lalu Gapapa Shading 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 Hidung Gimana Shading Hidung Gimana Gini Ya No Tidak Ini kan? Kita blur Oke, tidak apa Itu... Itu yang lebih buruk Oke Aku tidak tahu Cara shadingnya ini bagaimana Seperti ini? Tidak Oke, aku lanjut ke sini saja Di sini Ada yang terjadi Ini beda layer ternyata Sa, ini layernya dimana? Itu layernya dimana? Di sini pasti Oh, gak? Gimana ya? Dimana itu? Di atas layer ini? What? Itu dimana? Oke, nemu Namu, namu, namu Mana itu layer? Ini apa sih? Fuck, bukan Ini Loh, loh, loh Oh Wih Ini apa? Ini matanya? Gitu Oke Di sini Oke Oke Berarti harus kita pisahin dulu Boit Ini Ini Nah Nah Sudah pisah Nah Nah Toto muka begini Taruhnya di layer ini ya Nggak tadi? Hilang Ini Ini Taruhnya di sini Jadi Jadi Ke shading juga Gitu kan Soalnya kan Toto muka begini kan Nyatu gitu Sama mukanya Masa iya Nggak ikut ke shading gitu? Oke Kira-kira yang gelap dimana? Nah Kalau leher Gue biasanya Lebih Tebel Kira-kira segini lah At least segini tuh Biasanya Soalnya kan ini Apa? Oh Iya beneran Ini Ini Hmm Hmm Ini aja Ide choker yang bagus Aku jadi Aku jadi Aku jadi pengen bikin juga Ini aku bakalan pake kayak gitu juga Ini 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 biasanya Biasanya Biar nggak Polos banget Gua blur Mana aja Mana aja di blur Terserah mau dimana Gitu Aku Kurangin opacity-nya Wih Jadi Blush Biasanya Kalo Blush Kalo di mukanya ada tato-nya gitu Gua Blush Harus pake multiply juga Jadi Pastinya Blush lebih Merah Karena ini Multiplay Merahnya harus Wow Biasanya aku taruh Blush itu Tepat di bawah Mata Jadi Jadi Yeay Wait Wait Tepat M waist Coming Tepat Ub Spr там One onen To Terima kasih. 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 ini juga nih yang ini mana kalau kalau yang Osilo ini jangannya di sini juga oke ya di sini juga oke berarti layarnya oke termanage dengan baik tapi salah layer kita pisahkan ini ginian juga taruh di bawah sayang taruh barengan sama yang ini satuin aja nggak apa-apa ini bakalan gerak-gerak juga kan karena skin tonenya sama ya nggak perlu beda-beda shadingnya kayak gitu aja gini aja dulu nggak apa-apa apa di shadingin dulu semuanya nggak apa-apa masih belajar juga gini tuh kalau kalau tato nya ikutan ke shading kan jadinya lebih bagus jadinya emang tato nya satu sama mukanya ini kita gelapin oke ini kan kira-kira terus opsional 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 blurnya itu opsional cuma kalau gua personally lebih suka di blur hmm kelihatan lebih satis oh iya kalau di blur ee biasanya yang harus di blur itu adalah kalau misalkan kan jadi bayangannya makin jauh gitu kan bayangannya kayak lu aduh gimana sih lu ee 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 kalau kalau bendanya makin jauh itu kan ee bayangannya kan makin blur nah jadi biasanya kalau gua ujung-ujung lebih di blur disini misalkan kok berbeda sekali kayaknya saya salah ya salah warna ini biasanya disini mau ganti warna gampang alfalock di blok selesai wii terus tambahin ini agak kontras sedikit airbrush and there you have it oh wait disini dikit lagi final touch nah gitu ini jangan apa langsung aja gitu yolo gitu apa shadingnya langsung tebel aja bodo amat tebel langsung gak apa aduh nyemput punggung gua aduh oke ada lagi gak mau nyoba mata emangnya sih mata setelalu ngikutin setel reality mulu gak gitu kayak petosan pantin gak apa kamu cobain kamu cobain aja coba 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 gitu kan gak apa pake kalo males gitu pake base aja gak apa apa cuma nyoba-nyoba doang kan kok juga biasanya gitu hmm hmm aduh mencet hmm gagal terus enggak cobain dulu cobain dulu ntar ntar kasih liat aku kalo kalo menurut lu gagal kasih liat ke gua ntar gua cek gagalnya emang emang gimana kira-kira kalo menurut lu gagal gitu menurut lu gagal itu kayak gimana ya gagal 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 maksud anda itu seperti apa gitu hmm sharing pertama lo ya gua gak gua gak lupa tapi masih inget parah kenapa ini b aja deh oke oke aja oke uuuu paru 1 2 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 11 11 12 12 13 12 13 14 15 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 16 16 16 17 17 18 liat kan putih-putihnya oke gue biasanya pake palet gue sebelah sini pen fade yep terus nyel nyel ya gitu lah ya gue sih lebih suka kayak apa kayak ngebunder gini kan jadi gak rata gak begini tapi gue kasih flow-nya jadi keliatan apa keliatan gitu itu tuh berbentuk ya keliatan berbentuk gitu itu alasanku gini nah biasanya setelah ungu ini aku pakein airbrush terus orange agak kontras tapi jangan terlalu kontras ya terserah sih kayaknya kalau yang begini sama aja ya pokoknya orange orange kan alfalo oh iya nyalain alfalo dulu terus gitu deh jadi sangat easy sangat easy tapi kalau mau yang simpelnya lu pake lu pake ungu aja misalkan ini multiply pake ungu-nya agak lebih kontras sedikit gini mungkin karena lebih basic kan lu bisa bikin bentuknya begini gini misalkan gini bisa atau lu mau bikin yang kayak gua tadi bentuknya gini juga bisa jangan terlalu banyak betul kalau lu maunya yang agak cekong ini jangan melebihi setengah mungkin kurang dari setengah terserah lu mau pilihnya yang mana keliatan kan bedanya kalau yang ini lebih apa ya lebih smooth gitu ya yang ini lebih kasar aduh aduh nyambung nah gini pilih salah satu deh gua gua pake yang cekong aja deh gua pake yang cekong kita giniin gini gini kan segini udah kelar gitu kan gini gini aja iya ini layernya lu duplikat terus clipping di dua layer mata ini jadi gini kan di clipping gitu lah terus di set gimana ini juga masih gimana jadi deh kan kayak begini aja udah cukup loh you know tinggal tambahin biasanya kalau shading mata itu ada beberapa style yang gak ada pupilnya tapi kalau menurut lu sendiri lu lebih suka yang ada pupilnya apa enggak kayak ini 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 kan warna gini gak keungguh sedikit nah ya jangan lupa multiply selalu wih ada pupilnya tuh tapi kalau sama pupil doang itu jadinya sangat menyeramkan kayak ini biasanya kalau kalau di anime-anime gitu kan ya you know you you are wibu kan biasanya kalau yang pupil doang ini kan keliatannya serem kan jadinya mengintimidasi gitu nah biasanya dikasih nah ini wih kayaknya kurang ini ini kan jadinya lucu kan wih lucu kenapa kenapa yang ada pupil dong oke ini tuh bling-bling di bawah oke langsung ini kan gue sesungguh jangan jangan cuma bisa bongong ya saya saya disini ada sampai sampai apa mengerti gitu oke berarti yang ada pupil nya kan ini jelek banget sih oke kita clear layer dulu biasanya kalau lu pengen bener-bener simpel paling simpel itu lu begini aja udah shading mata loh lu begini aja udah shading mata udah cukup gitu sekarang nyimak dulu ya nah biasanya kalau lu maunya yang lebih detail kayak misalnya style reality yang biasanya lu pake itu itu bayangan ungu yang ada di bola matanya ini di agak atas jadi yang lainnya duluan gak tau Alicia udah ngasih tau lu apa belum tapi biasanya biasanya kalau lu shading gitu shading gelapnya kalau buat mata buat mata makin kalau mau lebih gelap lu kesini ke arah biru ke arah biru biru ini tapi jangan terlalu banyak jadi misalkan yang pilih warna ini pilih warna ini shadownya antara disini atau disini ini paling maksimal disini jadi gak terlalu jauh kan kalau lu shadingnya pake warna ungu yang ini pekalan jauh jadi disini nah kalau lu mau yang buat blink-blinknya itu lu kan lebih mudah nih warnanya lu ngarah ke kuning atau lu mau pake kuningnya juga bisa eh salah pun multiply oke kuningnya juga udah bisa ini gitu doang udah shading mata gitu doang udah shading mata tuh udah jadi nah ini gradasi kayak gitu diajarin oke ya udah diajarin berarti ya apa kayak kuning apa kebiru udah tau berarti ya oke great lu ada yang oh iya lu bingungnya bikin style lu sendirian itu kan yang struggle gas juga gas gimana karena saya kalau matanya gede begini detailnya banyak oke kita coba basicnya aja nih aku mau dan gradasinya gue mau gradasinya agak ungu jadi gue kesini nih sini kan gue kasih biasanya gue kasih pukil dulu aduh aduh ampun kayak gini aduh 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 juga udah dikasih ininya juga kan apa biasanya bentuk bentuk basicnya disini kan pupil nih setengnya diginiin gue nih kalau gue giniin nih gitu kan garisin ya tinggal tinggal tebelin tebelin atau lu gue liat pake ini juga pake beginian juga boleh siapa gak mau lirikan harus sejajar aja pokoknya yang ininya atau lo tambahin ini juga bisa itu juga lucu ingin sebenernya apa ya nyari style baru gitu kan gue jujur gak punya style konsisten gue stylenya berubah-ubah juga gue gak tau cara bikin style sendiri juga kayak gini mana ya gue sendiri juga bingung di kira-kira gue biasanya enggak segalepin nih tau lu mau bikin pupilnya percaya mungkin terkasih sini gini juga bisa jadi pupilnya putih begitu sudah sudah ini oh iya sama biasanya gue coba pakai kuning ya biasanya kan kuning 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 kita turunin kita turunin situ selesai itu udah jadi gue tanya kalau mau kasih kalau mau kasih kayak sparkles sparkles kayak gini misalnya sini ini ini namanya sparkle jadi gitu atau atau mau begini ini juga oke gimana itu ini kayaknya ini juga oke gitu kan you know you know gitu ya sparkles gitu kan gini aja udah selesai loh apa yang kemarin lu kasih lihat tuh yang agak ngeblur itu jauh lebih bagus lagi dulu itu kayaknya tinggal tambahin aja mana sih kok masih ada kalau gak salah ininya wiii oh oh shit kasih dulu itu second kita cari bukan what's up image yang ini ampun yang ini bagus banget yang ini gue jujur apa dari dulu nih dari dulu gue gue dari dulu pengen lo kayak gini style ada satu orang satu member dulu di RSN ya kok style matanya persis segini ini tuh tinggal tambahin your ad terus gini gini aja kalau mau tambahin misalnya orang-orang tambahin ini disini juga selesai tambahin oran-oran biar enggak terlalu eh begitu doang selesai ya blur dikit blur dikit begini begini aja udah kelihatan keren banget lo like what lihat udah itu bagus banget gitu kan setel apa gimana coba caranya bikin gini masih gak kepikiran halo Method what lord oke lói juss ee aa ee 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 aduh tempel budul kepegel pegel hmm heee aft c aft c Alis korent terbegitu, makin kebawah makin gelap Makin kebawah makin gelap Oh iya Sekalinya senyum krimi Kayak orangnya kali ya Lu rasanya gitu gak sih Kayak di depan kau ketabrak Teralis Makasih deh Kalo gue ganti style Satu Satu style shading Semuanya itu harus sama Jadi Stalnya dalam satu art Itu Kayak Masa iya lu Shading Shading itu pake Adikunya shading yang ini Pake Style yang lain Gelicu gitu Saya gak bisa shading begitu Kalaupun dikasih tutor Aku harus Apa? Tau Cara shading yang lainnya Gue mix match Chaos Chaos banget sih Apa ya Si Alis itu Detailnya banyak banget sumpah Apa ya Tapi Yang lucunya adalah Dia Kalo bikin Itu Layernya Bisa dibilang Lebih sedikit Dia bisa Ngehemat layer Ngehemat waktu Saya gak bisa Mana ya Mana ya Ini Tapi dibilang liat Alis Stalnya gak konsisten juga Ini Oksinya Kayak gimana Coba Yolah Ikut Apalagi Alis Kalo bikin Rambut Gue masih Gak bisa Nyampe Belum bisa Ngecit dulu Gue Belimen banget Dari Palu Dikancang Buat dia Itu Kayaknya Apa Cepet Ya Dari Dulu Juga Ya Apa ya Dia itu Lebih Niat Gue Lebih Mageran Walaupun Dulu Dulu Gue Pertama Kali Barang Alis Gitu Ya Apa Baru 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 Sama Alis Gitu Nyobain Tuh Gue Stal Dia Shading Rambut Kayak Kayak Waduh Aku Lupa Sebelum Sebelumnya Lagi Kayak Gimana Ya Pokoknya Gue Berhasil Tapi Gue Lebih Rapi Seneng Dia Dia Apa Apa ya Aku Ngeliat Dia Liat Mesti Rambut Cara Dia Siding Rambut Itu Agak Berantakan Ya Kayak Arasnya Kemana Gitu Arasnya Kemana Yang lain Kemana Gitu Ini Gimana Gimana Sih Liat Otoprofil Jangan Jangan Dulu Ini Gue Stalnya Masih Simpel 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 Aja Alicia Udah Begitu Sudah Aduh 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 Gue dulu Pakenya Kayak Gini Nih Apa Yang Tapi Gue Gapake Ini Apa Gue Gak Pake Hairbrush Gue Pakenya Apa Itu Pen Kipas Apa Apa Itu Ya Jadi Gini Kayak Gini Itu Saya Dulu Pernanya Cuma Begitu Setel Setel Saya Dulu Shading Gini Anjing Jelek Buat Ini Lagi Kayak Ngan Ngan Ini Ini Apa Ya Tadi Gue Maka Rupa Sial Teringat Memori Memori Lama Ilang Ya Ya Pun Dari Jauh Sudah Kelihatan Kayak Picru Gitu Setelah Wait Ngomong Ngomong apa Bentar Lifehack via mirror Sekali jauh Bener 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 Alis Kada Saya Kata Beneran Jelek Hasilnya Enggak Ya Bagus Istri itu Gila Apa Jadinya Penuh Dengan Kesabaran Saya Tidak Saya Tidak Saya Tidak Ini Lucu Banget Oh Ya Ada Keluar Ken Di Komis Itu Sih Gue Ya Gitu Permasalahan Masalah Masalah Seperti Biasa Untuk Seorang Artis Untuk Gak Artis Ya Kalo Ada Yang Beli Berarti Kan Si pembeli Ini Kan Skillnya Gak Setinggi Gak Setinggi Si Alicia Ini Kan Jadi Buat Dia Ya Bagus Bagus Aja Gitu Ya Gak Heran Gak Heran Jadi Pengen Buka Komis Tapi Aku Tidak Niat Iya Kan Jadinya Kurang Tau Kayak Bagusnya Itu Kayak Apa Gitu Kan Harusnya Pundaknya Seperti Ini Harusnya Pundaknya Seperti Itu Mana Dia Tau Kan Urusannya Dia Gitu Kan Pokoknya Gue Beli Beli Jual Gue Beli Gitu Gue Dapet Gue Happy Udah Gitu Doan Mat Kayaknya Apalagi Kalau Kuma Tias Sangat Paling Males Sudah Nasib Bagaimana Wui Nih Nih Kenapa Gue dulu Pernah Buka Komis Tau Gue Gue Pernah Buka Komis Jangan Salah Gue Pernah Buka Komis Ingat Kan IG Logo Kayaknya Udah Hapus Ya Pastinya Udah Dihapus Sih Gue Pernah Bikin Komis Jangan Salah Tapi Cuma Sekali Soalnya Saya Saya Gak Bisa Gambar Diluk You Know Diluk Genshin Impact Diluk Gue Gak Bisa Gambar Cowok Gue Pasrah Jadi Gue Ini Komisi Gila Yang ini Jelek Banget Gue Langsung Aduh Gak Banget Gitu Gue Bikin Lagi Makin Gak Banget Apa Yang Kul Lakukan Aku Ghosting Pembelinya Wow Sangat Menyenangkan Sampai Tuh Akun Aku Gak Pernah Pakai Lagi Sejak Saat Itu Suka Analisi Pangeran Pangeran Gitu Ya Begitulah Pokoknya Ini Gue Buka Komis Jelek Banget Asli Ntar Gue Udah Buka Komis Lagi Tuh Saya Dulu Sebenernya Udah Kepikiran Bikin Komis Kan Gue Sampai Bikin Ini Ini Sama Ini Contohnya Oh Enggak Ding Sama Ini Tapi Gue Malas Aku Malas Sudah Keburu Sibuk Sama Yang Lain Lagi Sudah Dadah Goodbye Wih Eh Jum 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 Oke Oke Aku End Disini Aja Dadah 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 Bye Thank you Yang nonton Bye 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 Terima kasih.